buat teman-teman yang mau beli akun starter yang berdiamun banyak kalian bisa langsung aja ke wolfgoldid disini dia menyediakan berbagai macam akun dari berbagai macam game so kalau kalian penasaran bagaimana cara top up dan beli akun-akunnya kalian langsung aja aja ke Instagram nanti tak tahu di deskripsi atau nanti setelah kalian melakukan itu kunjungan ke Instagram kalian langsung ke link ini nanti kalian bakal langsung diarahkan ke kontaknya langsung Oke buat teman-teman yang mau top up opbr kalian bisa langsung aja ke adstore ya Nah disini kalian bisa top up opbr dengan harga yang lebih murah cuy daripada kalian top up sendiri ya dan untuk kontaknya kalian langsung bisa aja lihat di pojok sana Oke dan kalian juga bisa langsung ke Instagramnya aja ya yaitu Adin Maulana Nah disini itu menyediakan berbagai macam game selain opbr juga ya di kalau kalian mau top up game-game lain kalian bisa langsung aja tanya ke orangnya langsung dan orangnya juga fast respon ya Jadi kalau kalian top up pasti cepat oke Halo guys balik lagi di kedengaran saya di channel Lintang Samudera nah kali ini kita akan lanjut bermain game One Piece Monty Rush dan disini kita akan mereview karakter baru yaitu King Neptune King Neptune Ryugu Kingdom defender hijau ya defender dengan skill-skill air Wow sama trade-trade baru ya Oke kita langsung ke bagian skill satunya Kamehameha ya Ultramarine Hai demiknya cukup GG 527 punya efek knockback ternyata ya tapi dia enggak multiple hit terus cooldownnya cukup kenceng 31 detik dengan demik tambahan sebanyak 200% kepada power user berarti di anti power user ya tidak 200% itu gede ya terus untuk skill duanya disini kita bakal dapet kayak barrier gitu nah dia itu punya enam step pula mau banget ya skillnya ya dia punya recovery step 1 sampai step 3 terus step 5 sama step enamnya enggak dahil jadi dia itu ngeheal sebanyak 3-4 kali heal nih hilnya berdasarkan attack ya kalau attacknya makin tinggi filnya makin gede lalu dari demik skill 2 nya juga dia multiple hit jadi dia step empatnya tiga kali ngeheal 264 tuh tapi disini knockback ya jadi sama aja kayak ini tuh demiknya itu single soalnya dia sekali kena walaupun dia tiga dua kali hit Oke guys jangan lupa ini ya jangan lupa Jangan lupa di like dan subscribe Oke dia bakal terpental gitu jadi kayak tetep aja sih satu tapi nanti kita coba lah ya kita coba terus di step terakhir skill juga 264 ya sama jadi full demiknya 264 terus ada reda speed sudah speed selama nah 10 detik 10 detik holdernya cukup kencang ya 27 detik untuk trade nya nah ketika diserang oleh musuh saat nih si neptun masih punya seal dia bakal nge-boost defense nya 70% untuk 10 detik wuuh enggak staking kurang GG dong jadinya sama dia bakal dapat recovery HP 10% Oh aku bingung cuy silty yang mana ya soalnya disini enggak ada persenan shield di skill 2 sama di skill 1 jadi berarti dia bawa shield nggak tahu gimana ya terus saat kita menyerang power user demik kita akan naik sebanyak 30% eh bener-bener anti power user ya terus saat menggunakan skill 2 nih pas skill2 nya kita tahan nih kan ini skill2 nya di hold kan hold skill button is held down jadi ditahan tuh ya saat kita menggunakan skill2 kita bakal resist stagger dan bangedown jadi kita nggak bakal bisa tergerak kemana-mana terus kita dapet vidas demik tambahan 50% bagus vidasnya cukup banyak terus saat berada di area tracer kita pas lagi nge-defense kita bakal dapet resist stagger efek wuuh bisa jadi kita bisa fight terus ya terus kita dapet vidas demik 30% saat dipukul musuh kita juga dapet vidas cooldown skill 15% Wah udah kayak medal kaido ya dapet vidas terus ini bulu-bulu badan kagak bahaya terus untuk terakhir saat darah kita di atas 50% kita dapat ridas demik 30% sama ridas demik lagi dari power user 20% berarti kalau power user mukul kita kita punya ridas itu sebanyak ini 50 di total terus disini kita dapat 30 berarti 80% ridas demik dari power user dan untuk trade terakhir ini yang paling unik ya jadi ini trade yang sering terjadi di saat temen kita ada yang mati kita bakal dapet darah 30% jadi sepider-pidernya tim kita kita bakal dapat darah lumayan sih kita langsung coba aja ke challenge battle ya challenge battle itu B5 semua kita gas aja coba coba Oke kita sudah masuk ke run of sendora padanya enggak begitu nutupin ya setara lu sama King cuh hehehe ya cuh badannya tinggian dikit lah di atas setting mungkin karena dia ngambang ya besi keteknya cuman tiga cuh tapi supportnya besi keteknya itu enggak bikin dia keluar dari flash ya jadi ya okelah dia punya resist teger di dalam kita coba maju juga sih bisa gini tuh kita kamehameha nih ini power user nih wuuu waa ya nih lah mana cuh katanya kita punya shield ya ampun bisa mentah loh Bro Wah ini sih kurang parah sih iya nih kurang parah cuh masa masa defender bisa mentah loh gua 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 agak semangnya kami haa dia agak kurang cuh cooldown skill 2 nya lama lagi kita cuma dapat cooldown skill 1 oh silpnya itu ini putaran airnya itu jadi dianggap silp bro gua gini Hai wauw gua kurang lagi bener-bener kurang apa sih ngilang Hai 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 box kita mati terus ke-5 a-5 tuh pokoknya dia kalau di dalam di dalam sir musuhnya bakal langsung kepentang dan itu demikian cuman single ya jadi kayak percuma setiapnya ada banyak resist teger bro maju 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 woi liat ya ekornya cuy kalau dapet boost speed betul-betul betul-betul kami haa saya memang kami-kameha cuy mau gimana lagi ya ampun dah gitu mati lucu kurang sih kurang 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 serius kurang cuy entah kenapa bener-bener kurang ya ini juga speednya lemot lagi nantarlah kontrol kita cari ini kruak-kruak bisa disertai kruak-kruak aduh eh eh darahnya kepotong cuy kita coba lagi King Neptune ya masa-masa di one shot si nggak jelas banget do it the end of sendola terus lu Ane banget cuy kenapa ya tuh sama snackman ya snackman tinggi dikit cuy ambil dato oke kita ketengah aja kayaknya ya ampun dah eh eh oke ridash damage dari power user cukup oke ya nggak mentah loh ah percuma apa sih tak kira tak kira itu yuk baling-baling diri skill 2-nya itu bisa buat nembus objek tetep kagak cuy udah bakal kena itu lufinnya DC ya skillnya mid aja ya ﷺ midfarm midshirt ini chart ini Terkurang banget bisa mental karena CC dia cuman resist Tiger cuman buat adu pukul hatilianya jauh yo udah kita nama dia cuman hai hai bagusnya sih buat nahan flek ini enggak bakal ada yang masuk contohnya kayak Big Mom tuh ini dek tembok nah ini nami kagak power user key bahaya ya Hai kami ambil 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 bagus sih buat cover karakter teman-teman kita buat ngambil flash Oh tinggal cabut sih terus temennya juga kahil ya temennya bisa deal juga jadi kita itu dari skill 2-nya kita bisa buat ngeheal temen bagus kalian lihat nggak sih tadi markonya dapat darah nah itu kita dari skill 2-nya tuh jadi bisa buat rame-rame jadi healnya nggak cuma buat sendiri ya bagusnya itu tuh udah steger sih tidak damage dari power user tapi tetap sakit baling-baling bambu abi haduh-hadi-hadi akhirnya aku lupa jelasin bahwa skill 2 sinem unser ya bisaropolis temen-nya inese rewards ya kita coba Satu game lagi ya oke kita sudah masuk ke water Oke ketengah kali ya Iya di tengah kaget yang nyabut Kamehameh All right Wah ya waduh-waduh Oke kita pakai skill 2 buat ngeheal kawan-kawan Nah lihat cuy temen-temennya keheal semua tuh lihat tapi jeleknya dia bisa dipentalin defender macam apa ya gajah kabrak semua Oh sih kita bisa jadi permain nih car jelek itu nggak punya itu itu yang ccd waduh apa sini ngamain-ngamain cujin kita hitam lagi cujek sama treble kita hiljir Hai ah ah gila satu pake sehat lagi hahaha ini bagusnya nih kayak gitu mainnya cuy mainnya kroyokan kayaknya belakang belum diisi deh Hai belakang kali ya Hai tersebut yang datang Hai kamik Hitler ever karena kayak Yuyuyi user depannya teman-teman kita didepan butuh bantuan biarkan mereka mati karena kalau mereka mati kita dapat darah mau diserang boy keo snackman amin amin haa oke aduh tengah jengah tengah-tengah otw putar baling-baling bambu oke aman ya aman Cina nice ah amih aduh semhanya begitu aja loh ya ya caranya kayak begini Cik ini ini kalau next stream bonyok serius bonyok 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 ya setelah ya caranya ya all right kayaknya kalian udah tahu ya kelebihan dan kekurangan cari ini ya kekurangannya sih cukup banyak ya parah ya kalau kelebihannya itu dia keras punya defense punya hil punya ridas demik banyak banget sampai 80% recovery juga ada cuman jeleknya itu dia itu enggak bisa diem di dalam flag ini jeleknya nih dia cuman punya resist agar Oke lah dia bisa pukul-pukulan tapi kalau dia ditebas sama musuh yang bisa knockback dia langsung mental itu kurang parah itu adalah diam di dalam fact itu adalah pasif yang paling harus dimiliki semua defender era era sekarang ya Apalagi sekarang kan ada King Kaido Joro Big Mom semuanya bisa knockback sedangkan dia nggak dikasih ridas knockback curang sih tuh pas dia pakai skill 2 aja dia enggak punya resist knockback gitu lihat tuh parah sih padahal Jinbe Jinbe Onigashima saat dia pakai skill tahan dia tuh punya ridas kenopback ya Jinbe Onigashima di mana dia nih tuh saat kita menggunakan skill 2 resist agar and bang down and knockback tuh udah bisa dipentalin cuy tapi si ini King Neptune ini mental beruangnya banget sih tadi juga kita lihat sendiri dah dipentalin sama snackman di cancel cuy skill 2 nya udah cooldownnya selama tuh 27 detik nggak punya ridas cooldown skill 2 sekali di cancel langsung rip tapi skill 2 nya perfect parah sih bisa ngeheal temen juga recovery their HP remove status effect on allies tuh bisa hapus efek buruk bagus banget sih cuy bagus dia bisa menghapus efek buruk tapi dia bisa kena efek buruk nah itu jeleknya seandainya dia itu nulifest status effect di dalam flag terus dia bisa menghapus efek buruk temen nah itu oke parah cuman kalau misalnya sih gini sih ya nggak bisa dia nggak ada tuh tuh dia nggak punya nulifest status effect jadi kayak percuma cuy remove status effect di temen di temen ya jadi temen bukan di diri sendiri entahlah ya kalau diri sendiri bakal juga enggak sih ya nggak bisa cuy dan aku herannya di dalam barier ini apakah temen kita juga bakal dapat ridas gimmick atau kagak cuy soalnya pas kita lagi bikin barier kan musuhnya itu gini musuhnya itu kan mukul kita juga kan kayaknya kita doang sedapet ridas ya kita doang ya mid lah ya caranya mid humid parah tapi oke keren karena keren bernuansa air-air gitu kayak waterfall keren gitu cuman dari trade sih untuk era seperti ini emang agak kurang ya agak soya gitu aja kalau misalnya ada ratingnya 1-10 King Neptune ini tujuh cuy nggak bisa 9-8 nggak bisa 10 karena dia enggak punya nulifest efek buruk sama dia nggak bisa stay tune di flek kalau dia bisa stay tune di flek 9 ini sebenarnya dia tuh udah keren cuman kurang itu doang 22 pasif yang paling penting ke teman-teman yang udah nonton thank you yang sudah like yang sudah subscribe dan thank you yang sudah nge-share sampai jumpa di video selanjutnya bye bye audio jungle Terima kasih.